Ini adalah momen saat api menyambar salah satu rumah warga di dekat depo pelumpang. Kebocoran pipa minyak membuat kebakaran malam itu jadi lebih mematikan. Ketika pipa itu pecah, saya ada di dalam rumah, terus saya keluar untuk memastikan. Ketika saya keluar pagar, itu saya terasa sesak, udah nggak bisa nafas. Jadi bau BBM-nya itu, uap-nya itu, itu mencekik ke tenggorokan dan hidung. Sampai saya itu berasa pusing dan mual. Udah, udah. Sekarang harus nyari air kelapa, kata saya. Mama ini udah kesak gitu ya. Kebetulan itu warga udah pada kabur semua. Tapi saya lihat di jalan itu udah kayak kabut. Soalnya kayak gasnya itu udah menyebar lah kemana-mana. Insiden ini menyebabkan 19 orang meninggal dunia dan puluhan rumah habis terbakar. Ini sudah kali ketiga area dalam depo pelumpang terbakar. Januari 2009, kebakaran melanda salah satu tangki. Kobaran apinya capai 100 meter dan satu orang meninggal. Tujuh tahun sebelumnya, lima titik pengisian BBM di sana terbakar. Satu korban dilaporkan meninggal dunia dalam insiden itu. Jarak pemukiman warga dengan depo pelumpang yang kelewat dekat membuat jatuhnya banyak korban jiwa jadi nggak terelakkan. Mengapa bisa sedekat itu? Depo pelumpang adalah fasilitas milik Pertamina. Fungsinya menyimpan BBM sebelum disalurkan ke SPBU. Fasilitas ini menyuplai 20% kebutuhan BBM harian di Indonesia. Depo ini mulai beroperasi pada 1974 di atas lahan seluas 48.352 hektare. Depo mulanya punya kapasitas tangki sebesar 60.000 kiloliter. Seiring waktu, depo turut diperbesar. Pada 1978, kapasitas tangki di sana sentuh 80.000 kiloliter. Melonjak lagi jadi 200.000 kiloliter pada 1987. Kini, kapasitas pelumpang mencapai 300.000 sekian kiloliter. Depo ini lokasinya dekat dengan permukiman warga. Dan disinilah sengketa tanah berlangsung selama puluhan tahun. Untuk menjawab kenapa bisa kayak gitu, kita harus mundur jauh ke belakang. Akarnya berasal dari sepasang surat Ali Sedikin pada akhir 1960-an. Intinya, Pertamina diberi izin bangun depo seluas 14 hektare. Kurang lebih cuma segini. Itu juga dengan syarat, Pertamina harus membebaskan tanah dari penggarap yang sudah ada. Ya, kawasan itu bukan tanah tanpa tuan. Sejak zaman sebelum kemerdekaan, sudah ada hunian dan cikal bakal perkampungan di kawasan yang kini dikenal sebagai kampung tanah merah. Ada yang dulu namanya kelumpang gitu kan, asal kata dari kelumpang itu. Ada rawa gelam, segala macam itu di situ. Itu udah mulai ada. Ada juga sawah-sawah, rawa-rawa juga. Tapi penduduk sudah ada. Lalu bertambah terus. Nah, baru kemudian Pertamina baru masuk tahun sekitar 68, tahun 70 gitu. Itu tadi Gugun Muhammad, aktivis perkotaan dan salah satu anggota penyusun naskah akademik soal reforma agraria di Jakarta. Menurutnya, sengketa tanah di Tanah Merah sudah timbul sejak adanya penunjukan lahan untuk fasilitas Pertamina. Bapak, di mana negara itu secara sepihak menetapkan satu lokasi untuk suatu pembangunan tertentu. Dia bisa nunjuk tanah, kemudian itu dipakai, dan dia harus bebasin. Nah, persoalannya belum tentu semua warga mau menjual tanahnya. Pertengahan 1970-an, Pertamina mengajukan permohonan untuk mendapatkan HGB atas tanah seluas 160 hektare. Letaknya ada di Rawabadak, Kelapa Gading, dan Tugu. Permintaan ini diajukan ke Menteri Dalam Negeri lantaran di Rujan Agraria masih berada di bawah naungannya. SK Mendagri pun turun dan Pertamina dapat HGB di atas tanah seluas 156 hektare selama 20 tahun. Batasan wilayahnya didasarkan pada ini. Hanya di sini dan ini yang berdiri bangunan milik Pertamina. Sisanya permukiman padat penduduk yang kini terbagi ke tiga kelurahan. Rawabadak Selatan Tugu Selatan Dan Kelapa Gading Barat Pada 1990-an, proses pendataan warga di Tanah Merah dimulai atas instruksi Wali Kota Jakarta Utara saat itu, R. Mulyadi. Tujuannya supaya enggak silang sengkarut. Enggak lama berselang, uang pesangon untuk bangunan rumah warga di Tanah Merah ditetapkan. Jumlahnya enggak sampai Rp40.000 per meter persegi. Ketetapan ini turun langsung dari SK Gubernur DKI Jakarta. Ini dimaksudkan untuk mendukung perluasan lahan Pertamina. Karena ada warga yang protes, pemerintah menerbitkan surat perintah bongkar bangunan tanpa IMB di lahan seluas 156 hektare sesuai SK 1976. Ribuan warga Tanah Merah tempuh jalur hukum yang dibalas pembongkaran paksa oleh Pemkot Jakarta Utara. Warga secara resmi mengajukan gugatan ke PT UN Jakarta guna membatalkan surat pesangon oleh Pertamina dan perintah bongkar dari Wali Kota Jakarta Utara. PT UN mengeluarkan putusannya. Pembongkaran di Tanah Merah mesti ditangguhkan. Tapi perintah bongkar paksa kembali muncul dari Wali Kota. Pada Maret 1992, totalnya ada seribu rumah yang digusur. Warga lagi-lagi menggugat. Kali ini ganti rugi pembongkaran bangunan. Tergugatnya, Pertamina, Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Jakarta Utara. Seolah nggak cukup, perintah bongkar dan pengosongan bangunan muncul lagi. Jelang akhir 1992, putusan PN keluar. Hasilnya, tanah sengketa di Pelumpang adalah tanah negara. Lalu, tiga pihak tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan mesti membayar ganti rugi ke warga. Waktu berjalan dan situasi nggak pernah terang. Pada 2009, penelitian pernah dilakukan usai kebakaran. Poin pembahasannya membuktikan kepemilikan atas hak tanah di kawasan itu. Pertamina menyerahkan salinan bukti dokumen kepemilikan aset di kawasan depo Pelumpang dan sekitarnya. Ada lebih dari 163 bidang tanah yang dipindahkan hak garapnya ke PT Mastrako. Dari sini, hak atas tanah diserahkan ke Pertamina lewat akta notaris. Namun, jika melihat data BPN tahun 2020, nggak semua lahan sesuai SK terdaftar HGB atas Pertamina. Pada 2021 kemarin, pemerintah DKI mengeluarkan satu keputusan. SK Mendagri 1976 telah batal dengan sendirinya lantaran Pertamina gagal memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam SK itu. Sengketa lahan ini memakan waktu yang lama dan kemudian seperti membuat fokus terhadap masalah lain jadi nggak terurus. Ya, buffer zone atau zona penyangga. Dulu memang sudah direncanakan untuk dibuat air di kanan kirinya, sungai. Tetapi memang belum sampai kepada titik mencarikan solusi bagi penduduk yang ada di situ. Tanah merah ini kan padat dan penuh. Semuanya harus carikan solusi. Ini pelumpang ini di tengah-tengah penduduk yang sangat-sangat padat. Total tanki sekitar 2.000 Pak yang ada di kami. Di tempatnya Pak MK di TPPBM ini ada 1.384. Di Kilang ini totalnya ada sekitar 450 tanki. Jadi ini yang kami akan audit langsung terkait keselamatan dan juga safety-nya. Sejak 2009, pembangunan buffer zone di kawasan ini enggak pernah terwujud. Dari ini, ini, sampai ini. Usulannya sama dan nasibnya juga kurang lebih begitu. Dengan kata lain, pembangunan buffer zone enggak pernah terwujud. Maka kita akan membuat buffer zone atau wilayah aman. Di sekitar kilang-kilang Pertamina tidak hanya tentu di pelumpang, tapi ada di balongan ataupun di semarang. Buffer zone atau zona penyanggah perlu untuk keamanan di depo BBM. Kalau merujuk aturan, letak buffer zone harus di dalam area depo. Buffer zone itu kan bagian dari aset si Pertamina ya. Ya seharusnya Pertamina menggunakan tanahnya dia. Jadi tanah yang memang sudah dia miliki, yang dibuktikan dengan HGB tersebut. Bukan kemudian bikin buffer zone ngambil tanah orang lain. Nah itu yang keliru. Karena itu ada tanah pemiliknya, ada warga yang masyarakat tinggal di situ. Kalau mau bikin buffer zone, di dalam lokasi yang sudah dia miliki. Kalau di luar, berarti dia nyerobot tanah orang lain. Pernyataan gugun cukup masuk akal jika mendasarkan pada SK 1976. Pasalnya, lokasi titik kebocoran pipa dan pusat kebakaran justru berada di tepi lahan depo pelumpang. Titik ini berbatasan langsung dengan tanah kampung bendungan Melayu yang berada di luar batas SK 1976. Sehingga, apabila mengacu pada SK itu, titik ini adalah kawasan buffer zone. Absennya buffer zone enggak hanya dijumpai di pelumpang. Beberapa depo di Indonesia enggak cukup punya ruang untuk buffer zone. Sebenarnya ada banyak cara ya. Ada banyak cara. Salah satunya, mengatur ulang lokasi itu. Kalaupun depo pelumpang enggak mau dipindah, oke. Warganya juga enggak mau dipindah, maka harus tata ulang total. Tata ulang total, kita bisa sebut salah satu contohnya konsolidasi. Dikonsolidasi. Artinya kalau warga yang sekarang nyebar, oke. Itu bisa dikonsolidasi, dipadatkan. Nah, lokasi-lokasi yang kemudian didapatkan baru ini dari hasil kepadatan untuk apa? Bisa digunakan 2% contohnya. Tapi juga pertamanya juga harus menahan diri. Jangan kemudian memperluas terus-menerus. Harus juga masuk akal untuk daya dukungnya sampai seberapa. Sejarah penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah di Kampung Tanah Merah memiliki dinamika yang panjang dan kompleks. Keterbatasan data fisik menyangkut kepastian penguasaan atas tanah, membuat batas-batas wilayah Tanah Merah belum dapat terverifikasi hingga hari ini. Jalan penyelesaian agaknya masih jauh dari jangkauan. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih.